Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur atas keadaan Allah SWT yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu, mata kuliah, teknik lingkungan, pertemuan ke-14, hamdal atau analisis dampak lingkungan. Pembangunan industri, pertanyaan, pemukiman, perumahan, konstruksi, dan lain-lain memerlukan kebijakan lingkungan, diantaranya hamdal analisis dampak lingkungan. Dari kebijakan lingkungan, akan terdapat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dari pembangunan, itu akan berdampak pada sandang, pangan, dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ke sandang pangan, dari pembangunan ke sandang pangan. Explorasi sumber daya alam, itu berdampak pada pembangunan industri pertanian, dan lain-lain pemukiman. Kemudian, kurang bijaksana akibat dari eksploitasi akan menimbulkan dampak pada lingkungan. Kemudian, akan terjadi degradasi lingkungan. Lingkungan akan rusak, akan tercemar, dan lain-lain. Pendahuluan, AMDAL atau EA, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Environment Impact Assessment. AMDAL adalah studi lingkungan untuk melihat besar dan pentingnya dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan. Di antaranya fisik, struktur tanah, geologi, bentang lahan, kimia, pencemaran air, dan udara. Biologi dampak terhadap flora dan fauna, perubahannya terhadap ikan-ikan, terhadap makhluk hidup, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Terjadi perubahan sosiologi di masyarakat, karena adanya industri, keberan ekonomi, ekonomi berdampak pada melemahnya sumber daya yang ada. Budaya, budaya juga akan terpengaruh dengan adanya pembangunan, tadinya budayanya tradisional, menjadi budaya yang konvensional dan yang industrial. Kemudian kesehatan masyarakat berdampak juga pada pembangunan. Amdal adalah sistem yang berasal dari Amerika Serikat yang diterapkan sebagai mekanisme untuk melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nasional Kebijakan Lingkungan Amerika tahun 1970. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa setiap tindak federal penting harus disertai pernyataan dampak lingkungan. EIS dihasilkan melalui proses Environmental Impact Assessment. Sistem ini selanjutnya digunakan oleh berbagai negara, termasuk Republik Indonesia. Pada tahun 1992 diperkuat oleh Deklarasi Riu. Masing-masing negara mengembangkan sistem tersebut sesuai dengan kondisi setempat. Ragam EIA di berbagai negara, metode kajian dapat bersifat universal. Namun posisi EIA sesuai dengan sistem pengendalian development control di masing-masing negara. Di Kanada diterapkan dengan sangat efektif dan melalui tahap yang memfokus. Di Inggris sebagai perlengkap sistem pengendalian yang telah ada. Di Australia merupakan prakarsa-pemrakarsa kegiatan untuk menghindari kegiatan pada masa yang akan datang. Di Indonesia disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal sebagai syarat permohonan buka pemberian, izin suatu rencana, kegiatan, atau usaha. Sebelum diterbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 1982 diterapkan dan dikenal dengan Pernyataan Dampak Lingkungan, pedal. Kemudian kajian dampak lingkungan, kadal. Kemudian studi dan analisis dampak lingkungan, studal dan standal. Analisis Dampak Lingkungan Andal atau ADL. Penerapan Undang-Undang No. 4 tahun 1982 membakukan istilah amdal analisis mengenai dampak lingkungan. PP, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999. Amdal. Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi Amdal. Kewajiban Amdal di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999. Kegiatan wajib Amdal diatur dalam Peraturan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001. Misal, Bendungan tinggi lebih besar dari 15 meter atau luasannya 200 hektare. Jalan tol wajib Jalan tol wajib Jalan layang lebih besar dari 2 kilometer. Irigasi luas 2000 hektare. Pembangunan jalan, Kota Besar lebih besar dari 5 kilo. Kota Sedang lebih besar dari 10 kilo. Pedesan lebih besar dari 30 kilo. Kegiatan yang tidak wajib Amdal menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002. Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan UKL dan upaya pemantauan lingkungan UPL. Bagian alur kegiatan Amdal. Penimpulan dampak dari rencana usaha kegiatan lingkungan dapatnya apa? Dampaknya tidak kurang penting wajib UPL, UKL, UPL. Tidak perlu Amdal kalau tidak penting. Dampak penting wajib Amdal. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006. Tentang usaha kegiatan yang wajib dilengkap dengan Amdal. Dampak penting perubahan lingkungan hidup yang sangat dasar diakibatkan oleh suatu usaha atau garis miring dan atau garis miring kegiatan. Tujuan pengendalian pembangunan melalui Amdal. Mengurangi atau meniadakan akibat darah tidak direncanakan atas perubahan lingkungan khususnya akibat yang mendasar. Meluat perjaga panjang. Mengidentifikasi pemeriksaan masalah yang optimal. Mencegah atau mengatasi konflik kepentingan. Melibatkan publik. Dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan. Tujuan pengendalian dampak dicapai jika kedudukan Amdal dalam proses pembangunan tepat. Fungsi Amdal dalam pembangunan. Amdal adalah salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Dalam perlindungan selain tata ruang, tata gunalahan, audit lingkungan, PLCA, dan sebagainya. Untuk mengambil keputusan kelayakan lingkungan. Perizinan, bagian studi kelayakan, pencanaan pengembangan wilayah, pencanaan teknologi, dan perancangan proses. A stockholder, ini adalah bagian alur dari Amerika lingkungan hidup tadi. Kita lanjutkan. Nah ini adalah gambar di mana analisa dampak lingkungan. Ini adalah asap. Ini adalah lingkungan yang baik. Ini adalah Amdal Alin. Amdal Alin jembatan akibat dari gerusan sungai, akibat penggalian-penggalian dari koral-koral atau batu-batuan yang ada di Kabupaten Lahat. Yang ini adalah akibat penggalian juga di Kabupaten Palawang. Jadi lingkungan perlu diperhatikan, kalau tidak akan merugikan kita semua. Analisi mengenai dampak lingkungan Amdal. Amdal sama dengan analisi mengenai dampak lingkungan. Amdal, analisi dampak lingkungan, plus RKL, rencana pengelola lingkungan, plus RPL, rencana pemantauan lingkungan. Jadi Amdal itu, Andal, plus RKL, plus RPL. Dokumen Amdal terdiri dari lima dokumen penting kerangka acuan sebagai dasar pelaksanaan studi Amdal. Disusun sebelum kegiatan Amdal dilaksanakan. Analisi dampak lingkungan atau Andal, dokumen yang memuat studi kelayakan lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan, RKL, upaya-upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, misal pengelolaan limba. Rencana pemantauan lingkungan, upaya pemantauan untuk melihat kinerja, upaya pengelolaan yang dilakukan, misal pengukuran kualitas air dan udara di titik-titik tertentu. Eksekutif mesumeri, membuat ringkasan dokumen Andal, RKL, dan RPL. Amdal sama dengan Andal plus RKL plus RPL. Tahap studi Amdal, penyusunan kerangka acuan, urayan rencana kegiatan, identifikasi dampak, bagaimana dampak apabila bangunan tersebut dibangun, bagaimana dampak apabila tempat pembuangan air sampah itu dibangun. Rona lingkungan awal, prediksi dampak, jadi diprediksi dampak tersebut, dampaknya kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Asesmen dan mitigasi dampak, perlu diawasi terus dampak dari suatu pembuatan proyek. Tahap studi Amdal, ini ada bagian alurnya, mulai dari resumen, ini silakan diperhatikan, tahapan studi Amdal, mulai dari awal, kemudian sampai akhir, kemudian rapat-rapat, diputuskanlah oleh pemerintah, bahwa dampak lingkungan Amdalnya perlu diterbitkan. Kerangka acuan, TOR, Turn of References, dibuat berdasarkan studi kelayakan, suatu aktivitas, layak atau tidak. Bangunan tersebut apabila dibangun, proyek tersebut apabila dibangun, merupakan dasar dalam pelaksanaan studi Amdal. Amdal, misal, daerah studi, di mana daerah studi tersebut, di kelurahan mana, di desa mana, di kecamatan mana, kabupaten kota yang mana, jumlah dan lokasi tempat. Keluasannya, lokasinya, sampel, lokasi sampel. Isu utama yang timbul, misal, masalah kualitas udara, yang akan berdampak pada kondisi sosial dan kesehatan masyarakat. Ini biasanya di rumah sakit dan industri-industri besar. Harus melalui persetujuan tim teknis Amdal di daerah tingkat 2, provinsi, atau pusat. Kerangka acuan dapat disusun dalam tiga cara. Kerangka acuan telah disusun oleh komisi yang bertanggung jawab atau bersama-sama dengan pemerakasa proyek sesuai dengan peraturan pemerintah. Kerangka acuan disusun berdasarkan antara komisi yang bertanggung jawab, pemerakasa proyek, dan pelaksana Amdal, atau konsultan Amdal. Kerangka acuan disusun oleh pelaksana Amdal, kemudian diajukan kepada pemerakasa proyek. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kerangka acuan antara lain. Judul. Judulnya apa? Proyek apa? Latar belakang. Latar belakang berdirinya proyek tersebut. Latar belakang studi Amdal. Dan tujuan dari studi Amdal, tujuan yang untuk apa? Dasar pendekatan studi Amdal dan analisisnya. Metodologi penelitian. Cara-cara dalam pengambilan sampel-sampel yang ada di lapangan. Jadwal penelitian. Kemudian organisasi tim biaya penelitian. Ini ditanggung oleh yang punya proyek. Peratuan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006 tentang pendopan penyusunan Amdal. Sistematika penyusunan. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, bab 1.1, latar belakang. 1.2, tujuan dan manfaat. 1.3, peraturan. Bab 2, ruang lingkup. 2.1, lingkup rencana usaha kegiatan. 2.1, rona lingkungan hidup. 2.3, pelingkupan. 2.4, pelingkupan wilayah studi. 2.5, pelingkupan waktu kajian. Bab 3, metode studi. 3.1, metode pengumpulan dan analisis data. 3.2, metode perakiraan dampak penting. 3.3, metode evaluasi dampak penting. Pelangkupan studi. Bab 4, 4.1, pemerakansa. 4.2, penyusunan studi amdal. 4.3, biaya studi. 4.4, waktu studi. 5.4, daftar pustaka, lampiran, putu-putu, dokumen-dokumen, itulah pada lampiran, izin-izin, surat usaha, surat usaha atau RAP, kemudian ditambah dengan sertifikat-sertifikat. Tujuan dan kegiatan studi amdal. Tujuan, mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Dua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Kegunaan, bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Dua, membantu proyek pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari hasil usaha dan garis miring atau kegiatan. Tiga, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan garis miring atau kegiatan. Empat, memberi masukan untuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari rencana usaha dan garis miring atau kegiatan. Lima, memberi informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak yang akan ditimbulkan dari rencana usaha dan garis miring atau kegiatan. Identifikasi dampak penting, berdasarkan komponen-komponen dan komponen, berdasarkan komponen dan kegiatan dikuan yang terkena dampak. Komponen kegiatan dari berdasarkan tahap prok konstruksi, prakonstruksi, pembebasan lahan, tidak terjadi cektok, tidak terjadi keributan, pematangan lahan atau pengelolaan lahan, dan lain-lain. Konstruksi, pemasangan tiang panjang, pembetonan, dan lain-lain. Pasca konstruksi, pengoperasian jalan tol. Komponen lingkungan, aspek fisik, kimia, biologi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Dibuat matrik antara komponen kegiatan dan komponen lingkungan. Ukuran besar dan pentingnya dampak. Jumlah manusia yang terkena dampak. Luas wilayah sebaran. Intensitas dan lamanya dampak. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Sifat kumulatif dampak. Berbalik atau tidaknya berbaliknya dampak. Korona lingkungan awal. Tinjauan lapangan untuk menganalisis kondisi lingkungan sebelum adanya kegiatan. Tinjauan lapangan dapat berupa Pengukuran langsung dan wawancara. Data primer. Pengukuran kualitas udara, air, interview dengan masyarakat setempat, dan lain-lain. Pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. Data dasar untuk kaji besar dan pentingnya dampak. Prediksi dampak. Berdasarkan besaran dan komponen kegiatan. Perkiraan besar dampak terhadap lingkungan secara kualitatif dan kuantitatif. Besarnya peningkatan konsentrasi pencepanan udara dan luas sebarannya. Prediksi menggunakan metodologi yang secara ilmiah dapat diterima. Contoh, menggunakan metode model-model matematis atau software yang sudah ada di pasaran. Misal, untuk melihat dispensi udara menggunakan model dispensi kaos. Asimen dampak. Berdasarkan rona awal dan prediksi, mengacu pada standar garis miring baku mutu yang berlaku. Misal, baku mutu air, timba, kebisingan, dan lain-lain. Rona awal ditambah prediksi, sama dengan lebih besar atau lebih kurang baku mutu. Ukuran dampak, jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah sebaran, intensitas dan layak lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Mitigasi dampak, upaya pengelolaan yang harus dilakukan. Menggunakan sarana WWTP, alat pengendali pencemaran udara, penggunaan perdam suara, dan lain-lain. Dituangkan dalam dokumen RKL atau Rencana Kelola Lingkungan, untuk seluruh komponen kegiatan yang memberikan dampak penting terhadap komponen lingkungan. Tingkat keberhasilan upaya mitigasi dan dampak diukur dengan pemantauan yang dituangkan dalam dokumen RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. Pelaksanaan RKL dan RPL harus dilaporkan secara perodik ke instansi yang terkait. Metode Andal Bukan Andal, ini Andal Bern and Brawl 1974 membuat klasifikasi metode andal, yaitu metode ad hoc, sangat sedikit memberikan pedoman cara melakukan pendukaan. Relatif mudah, singkat, tetapi kurang keterpaduan disiplin-disiplin yang terlibat. Metode overlay, menggunakan sejumlah peta di lokasi yang akan dibangun proyek daerah sekitar. Tetapi, tiap peta menggambarkan komponen-komponen yang lengkap melalui aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Kelebihan dalam melakukan evaluasi pemilihan alternatif mengidentifikasikan dampak tertentu. Kekurang tidak dapat tidak dapat menyajikan dampak kuantitatif. Ini metode ad hoc. Ini dampak lingkungan. dampak lingkungan dan lingkungan. Ini metode logi andal, metode metrik. Melakukan metode checklist dalam dua dimensi dengan bentuk metrik terbuat dari tersebut ditetapkan interaksi antara aktivitas proyek dengan komponen lingkungan. kelemahannya adalah tidak dapat menggambarkan dampak. Tidak langsung. Metode ini dikenal juga dengan metode leoport. Metode network, metode yang disusun berdasarkan suatu daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan dengan komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak. Kelebihan, dapat menggambarkan adanya dampak langsung dan tidak langsung serta hubungan antara komponen lingkungan. Kekorangan setiap orang dapat menyusun bentuk aliran dampak yang berbeda tergantung tingkat keahlian dan pengalamannya. Metode checklist berbentuk daftar komponen lingkungan yang kemudian digunakan untuk menentukan komponen mana yang terkena dampak. Berdasarkan perkembangan metode checklist dibagi menjadi checklist sederhana. Checklist dengan urayan, checklist berskala checklist berskala dengan pembobotan. Ini checklist berskala ini contohnya ini checklist berskala dengan pembobotan dibobot-boboti ini metode lain yang juga sering digunakan antara lain metode Leopat atau metrik Leopat 1971 dari 100 macam aktivitas dengan 8.8 komponen lingkungan. Identifikasi dampak lingkungan dari proyek ditulis dalam interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Langkah pertama setelah matrik dibuat kemudian identifikasi dampak dari tiap aktivitas proyek pada komponen lingkungan. Langkah kedua menentukan besar magnitude dan tingkat kepentingan importage dampak penilaian berskala 1 itu terendah sampai 10 paling tinggi diberi tanda plus atau minus untuk masing-masing dampak. Ini metode Leopat matrik interaksi Leopat bisa dilihat ini ada aktivitas sampai 100 aktivitas lebih sulit. Metode matrik dampak more 1973 matrik more dibagi menjadi 6 kategori yang berbeda yaitu pembentukan timbulnya aktivitas dan aktivitas lain yang berhubungan potensi perubahan lingkungan pengaruh pada lingkungan yang utama pemanfaatan pada manusia yang terkena potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas besarnya besaran umum dari potensi kekurangan dan memfaatan manusia ini metode matrik dampak more boleh lihat ini kategorinya dari kategori 1 2 3 dan 4 lanjutan metode Sorensen 1 merupakan metode analisis metode merupakan network analisis yang pertama disusun untuk digunakan dalam proyek pengerukan dasar laut dalam metode ini diidentifikasi berbagai hubungan timbul balik atau sebab akibat adanya aktivitas proyek metode hard 1968 dikenal juga sebagai metode overlay D metode fisher and davis 53 dari atas 4 matrik yang disusun secara bertahap yaitu tahap pertama matrik yang meneng evaluasi lingkungan sebelum proyek dibangun tahap kedua matrik dan dampak lingkungan tahap ketiga matrik keputusan jadi ada tiga matrik disana ini metode sorenson dari sedimen tambang dan lain-lain silahkan diperhatikan disini ini metode fisher and davis tahap satu ampere mental menselin evaluasi komponen skala kepentingan 1,2,3,4,5 skala kendaraan keadaan sekarang skala kepentingan terhadap pengelolaan ini biota biokimia budaya ini metode fisher and davis sama dengan metode tadi sampai sama ini juga metode fisher and davis kerja pengelola lingkungan RKL merupakan bagian dari amdal sebuah proyek RKL disusun berdasarkan hasil dan studi amdal kedulukan RKL dalam amdal dapat dilihat sebaik berikut itu andal hasil pelindungan dalam proyek pengelolaan lingkungan RPL turun lagi terus sampai terakhir usul proyek jadi andal materi substansi yang diuraikan dalam pengelolaan lingkungan komponen lingkungan yang terkena dampak dan sumber dampak A. Komponen lingkungan yang terkena dampak B. Sumber dampak A. Satu, dua, total ukuran dampak Tiga, tujuh, rencana pengelolaan lingkungan Empat, pengelolaan lingkungan Lima, lokasi pengelolaan lingkungan Enam, periode pengelolaan lingkungan Tujuh, pembiayaan pengelolaan lingkungan Delapan, institusi pengelolaan lingkungan Jadi dari pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan Rencana pemantauan rencana pemantauan RKL Pemantauan RKL, doing course 1983 Pengukuran berdasarkan waktu atau pengulangan Pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan Waktu-waktu tertentu Kegunaan pemantauan Untuk mengkaji pendugaan dampak Untuk mendapatkan efektivitas Tandari aktivitas atau teknologi yang digunakan Untuk mengendalikan dampak negatif Untuk mendapatkan tanda peringatan sedini Mungkin mengenai perubahan lingkungan Untuk mengumpulkan bukti-bukti Untuk penunjang Tuntutan-tuntutan ganti rugi Nah ini prosedur pelibatan masyarakat Amdal Jadi masyarakat itu Masyarakat yang berkepentingan Institusi yang bertanggung jawab Pemrakarsa Keputusan kelayakan lingkungan oleh Menteri Kupurnur Bupati Wali Kota Ini kondisi penyelenggara Amdal saat ini Pandangan dan komitmen pemrakarsa Amdal dipandang sebagai Kost center Belum terdapat insetif Bagi pemrakarsa yang menyelenggara Amdal Komitmen aparat pemerintah Amdal dipandang sebagai Instrumen perizinan Dibanding dengan instrumen Pengendalian dampak lingkungan Dokumen yang berdisyaratkan Mencantumkan serinci mungkin Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan Amdal belum diposisikan Sebagai kelengkapan informasi Bagi studi kelayakan Pandangan pengkajian Amdal 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 Mencerahkan data Dan informasi Rencana kegiatan Yang lengkap dan rinci Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan Tunjukkan perbagian Seluruh dampak penting Dan tidak berorientasi Pada langkah Reduce cost Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan Cenderung tidak dapat diubah Kebijakan Peraturan perundang-undangan Dan penegakannya Penegakan hukum lemah Nah ini penegakan hukum lemah Ketidakjelasan konsep Dampak penting Menurunkan akuntabilitas Kajian Amdal Peraturan yang ada Belum mengangkomodasi Perubahan RKL dan RPL Sesuai dengan kondisi internal Dan eksternal Yang mempengaruhi Implementasi RKL dan RPL Epolasi penyerangan Amdal Tidak efisien Tidak cost efektif Proses panjang dan birokratis Metodologi Amdal bersifat kaku Amdal tidak terintegrasi Dalam studi kelayakan teknis dan ekonomis Mitigasi Cenderung berorientasi Kepada End of PIP Approach Bersifat Statis dan tidak dapat Mengakomodosikan Komplementasi Dan dinamika Atau ketidakpastian Tidak terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan lainnya Pengawasan penyelenggaran Amdal lemah Betul Rah Peran serta masyarakat rendah Amdal paradigma baru Fokus kajian Amdal Dari penanggung gelangan dan pengendalian Dampak negatif Menuju pencegahan sekalius Menurunkan biaya operasional Reduce cost Meningkatkan keunggulan kompetitif RPL dan RKL Dari yang bersifat kaku Dan tidak dapat diubah menjaya Menuju sifat luas Perubahan seharusnya tidak membutuhkan Persetujuan Istasi Berwenang Peran serta publik Dari milik Prakarsa dan Istasi yang Berwenang Menunjukkan milik Prakarsa Istasi yang Berwenang dan warga masyarakat Tidak terkena dampak Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh